Intro Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang manajemen pemasaran Banyak dari kita yang membeli barang dari penjual karena tertarik dengan barang tersebut Peristiwa tersebut ada kaitannya dengan proses pemasaran Lalu, apa itu pemasaran? Singkatnya, pemasaran adalah mengidentifikasi tentang kebutuhan manusia dan sosial Lalu, bagaimana dengan manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran Dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul Dalam perkembangannya, hal yang dijual oleh pemasar tidak hanya barang dan jasa saja Tetapi informasi, ide, acara, orang, properti, tempat, organisasi, dan pengalaman Juga menjadi komoditas yang diperdagangkan Untuk memahami fungsi pemasaran, kita membutuhkan pemahaman tentang konsep inti pemasaran Terdapat 8 rangkai konsep inti dalam pemasaran Yaitu sebagai berikut Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan Pada hakikatnya, pemikiran pemasaran berawal dari kebutuhan dan keinginan Kebutuhan merupakan carat hidup dasar manusia Oleh karena itu, kebutuhan harus terpenuhi Keinginan adalah kebutuhan yang diarahkan ke objek tertentu untuk memuaskan kebutuhan Permintaan adalah keinginan yang diduhung kemampuan untuk membayar Oleh karena itu, agar produk yang kita pasaran terjual maksimal, kita harus mengimbangi keinginan dengan permintaan Pasar sasaran, posisioning, dan segmentasi Untuk memasarkan suatu produk, pertama-tama kita harus menentukan pasar ke beberapa segmen Siapa yang akan membeli produk kita, dan menentukan segmen pasar apa yang berpulang untuk berkembang Serta banyak membelinya, dan setelah itu baru kita bisa memposisikan keunggulan produk yang kita miliki Nilai dan Kepuasan Setiap orang akan berusaha untuk memutuskan produk mana yang akan memberikan kepuasan terbesar terhadap dirinya Oleh karena itu, dibutuhkan konsep untuk masalah ini Dan konsep tersebut adalah nilai dan kepuasan Nilai adalah kombinasi kualitas, pelayanan, dan produk Sedangkan kepuasan adalah penilaian kinerja produk dibandingkan dengan ekspetasi Saluran dan Pemasaran Untuk mencapai sasaran pasar, pemasar biasanya menggunakan tiga saluran Yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran layanan Saluran komunikasi mengantarkan dan menerima pesan dari pembeli potensial Melalui koran, majalah, radio, telepon, internet, dan sebagainya Pemasar menggunakan saluran distribusi untuk menampilkan, menjual, atau mengantarkan produknya kepada pembeli Untuk melaksanakan transaksi dengan pelanggan yang potensial dibutuhkan saluran layanan seperti gudang, transportasi, bank, dan sebagainya Tawaran dan Merek Perusahaan mengajukan kebutuhan-kebutuhan dengan mencetus suatu usulan atau proposi nilai Suatu perangkat manfaat yang mereka tawarkan kepada pelanggan guna memuaskan kebutuhan mereka Pesaingan Mencakup semua tawaran dari pesaing serta barang pengganti yang aktual dan potensial yang mungkin dipertimbangkan oleh pembeli Rantai Pasokan Sementara saluran pemasaran membuka pemasar dengan pembeli sasaran Rantai Pasokan menggambarkan suatu saluran yang lebih panjang Yang terentang dari bahan mentah, komponen komonen, hingga produk-produk final yang disampaikan kepada pembeli final Lingkungan Pemasaran Lingkungan pemasaran terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan luas dan lingkungan tugas Lingkungan tugas termasuk aktor yang memainkan peran dalam memproduksi, mendistribusikan, dan promosi penawaran Lingkungan luas terdiri dari enam komonen, yaitu demografis, ekonomi, fisik, teknologi, politik hukum, dan sosial budaya Orientasi perusahaan terhadap pasar Terdapat lima konsep yang dapat dipilih organisasi atau perusahaan yang melaksanakan kegiatan pemasaran Di antaranya adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik Konsep produksi Konsep produksi adalah salah satu dari konsep tertua dalam bisnis Konsep ini menegaskan bahwa konsumen akan memilih produk yang tersedia di mana-mana dan murah Tujuan manajer bisnis produksi ialah mencapai efisiensi produksi biaya rendah dan distribusi maksal Konsep produk Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan fitur paling bermutu, berprestasi, dan inovatif Fokus para manajer ialah membuat produk-produk yang superior dan meningkatkannya sepanjang waktu Konsep penjualan Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen dan bisnis jika ditinggalkan sendirian, biasanya tidak akan membeli cukup banyak produk-produk organisasi Konsep ini mengasumsikan bahwa konsumen malas atau enggak melakukan pembelian dan untuk itu harus didorong Konsep pemasaran Konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menentang tiga konsep di atas Pemikiran dasarnya terwujud pada pertengahan tahun 1950-an Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menatapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran Konsep pemasaran holistik Konsep pemasaran ini didasarkan pada pengembangan, perencanaan, dan implementasi program pemasaran Proses pemasaran, dan kegiatan-kegiatan pemasaran yang mengakui keleluasaan dan interpedensi mereka Konsep ini sendiri terdiri dari empat komonen, yaitu pemasaran relasi, pemasaran terpadu, pemasaran internal, dan pemasaran kinerja Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru Lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro Lingkungan mikro meliputi pelaku-pelaku yang aktif berperan dalam proses kegiatan pemasaran Meskipun keberadaannya di luar, tetapi pemasar masih dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan mereka Dengan kata lain, pemasar mampu mengendalikan lingkungan mikro Terdapat enam komonen lingkungan pemasaran mikro Yaitu perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, konsumen, para pesaing, dan masyarakat umum Lingkungan makro Lingkungan makro perusahaan adalah tempat di mana perusahaan harus memulai pencariannya atas peluang dan kemungkinan ancaman Lingkungan ini terdiri atas semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat masyarakatan yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan Lingkungan makro sendiri terdiri dari lingkungan kependudukan, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, lingkungan politik atau hukum, lingkungan sosial dan budaya Itulah beberapa hal mengenai penyajaman pemasaran Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami apa itu pemasaran Terima kasih telah menonton